Polisi menggeledah sebuah rumah kos di kawasan Triharjo, Sleman, Yogyakarta. Rumah kos tersebut diduga menjadi lokasi pelaku W dan RD menghabisi nyawa korban dan memutilasinya. Kasus mutilasi di Kabupaten Sleman, Yogyakarta perlahan mulai terkuak. Pelaku adalah W, warga Magelang, Jawa Tengah, dan RD yang berkate PDKI Jakarta. Keduanya diduga mengeksekusi korban R, mahasiswa sebuah perguruan tinggi swasta di Yogyakarta di rumah kos milik pelaku W di kawasan Triharjo, Sleman. Setelah digeledah, rumah kos tersebut kini dipasangi garis polisi. Ketua RT di lingkungan setempat menyatakan pelaku jarang bersosialisasi dengan warga. Ia mengaku baru mengetahui nama penghuni indekos tersebut karena penghuni tidak melapor saat menyewa kos setahun yang lalu. Sebelumnya, Polda DIY menangkap dua pelaku mutilasi, W dan RD di kawasan Bogor, Jawa Barat. Polisi masih menelusuri motif dibalik aksi keji tersebut. Atas perbuatannya, kedua pelaku terancam dijerat pasal pembunuhan berencana. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One, mengabarkan. Sebelum dinyatakan hilang, korban mutilasi ini sempat membeli makan dan pamit untuk pulang terlebih dahulu dengan tergesa-gesa. Sementara itu, teman korban tidak mengenal dua pelaku mutilasi yang telah ditangkap aparat kepolisian Polda, daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih telah menonton! Di mata teman kos, Redo merupakan sosok yang baik dan tidak ada hal aneh dalam perilakunya. Redo juga jarang membawa teman-temannya berkunjung atau menginap di kos. Mas Redo ini duluan sama saya, dia duluan pergi ke warung tersebut. Saya kan agak nyusulan sekitar lima belasan menit ke atas lah. Saya pergi dan ketika saya sudah sampai Motekar, saya ketemu sama almarhum. Nah kebetulan karena Mas Redo ini duluan datang ke saya, dia pesanannya sudah selesai, sudah mau dikasih ke almarhum. Jadi sebelum dia balik itu, dia juga nyempat nyapa saya sambil dia kepuk bahu saya sebelah kiri. Dia bilang gini, Mas balik dulu ya, soalnya lapar nih. Sebelum itu juga saya sempat tanya, Mas kenapa enggak bareng aja, aduh lapar nih, soalnya habis pulang rapat nih duluan ya. Oh kalau masalah jemputnya saya enggak melihat, soalnya waktu pas Mas Redo-nya berpamitan sama saya, dia kayak buru-buru gitu, jadi saya tuh enggak tahu, soalnya arah pandangan saya waktu itu, arah ke ini yang punya warung. Kalau masalah pelakunya, saya enggak kenal sih, kayaknya asing enggak pernah sih datang ke sini. Sementara itu saat ditanya apakah mengenal terhadap para pelaku mutilasi yang telah ditangkap ke polisian Polda D.I.E., teman kosnya tidak ada yang mengenalnya. Ia juga menjelaskan kalau kedua pelaku tidak pernah terlihat datang ke kosnya. Hingga saat ini, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta masih terus melakukan pengembangan kasus mutilasi di Turi Sleman. Tim TV One mengabarkan. Warga Turi Sleman, Yogyakarta pada Rabu malam pekan lalu digegerkan dengan penemuan potongan tubuh manusia di semak-semak dan bawah jembatan. Potongan tubuh manusia ini ternyata ditemukan di sejumlah tempat di esok harinya, pemirsa. Petugas kepolisian pun bergerak cepat hingga akhirnya identitas korban dapat diketahui dan dua pelaku mutilasi berhasil dibekuk. Rabu malam pekan lalu, warga Turi Sleman, Yogyakarta digegerkan dengan penemuan sejumlah potongan tubuh manusia di jembatan Kelor Bangunkerto, Turi Sleman, Yogyakarta. Di hari berikutnya, petugas gabungan dari SAR dan TNI Polri kembali menemukan potongan bagian tubuh lainnya di sekitar sungai Didusun Becici, Wono Kertoturi. Temuan sejumlah potongan tubuh tersebut kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil pemeriksaan DNA dan penyelidikan, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta akhirnya berhasil mengungkap korban mutilasi. Korban merupakan mahasiswa perguruan tinggi swasta di Yogyakarta yang dilaporkan hilang sejak 11 Juli lalu. Dalam pengungkapan ini, di Treskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta juga berhasil membekuk dua pelaku mutilasi. Keduanya ditangkap di Bogor, Jawa Barat. Masing-masing berinisial W asal Magelang, Jawa Tengah serta RD warga Jakarta. Keduanya ditangkap dalam pelariannya di Bogor, Jawa Barat. Korban dibunuh dan dimutilasi di tempat indekos pelaku di wilayah Triharjo, Sleman. Usai dimutilasi, potongan tubuh korban dibuang di beberapa lokasi. Polisi belum menyampaikan motif dibalik aksi sadis tersebut. Tim menemukan identitas korban. Identitas korban tersebut atas nama inisial R, yang bersambutan adalah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta. Kemudian dari pendalaman tim berdasarkan digital forensik, kemudian pengolahan TKP, serta informasi lapangan yang didapat, kami tim menyimpulkan, tim mengerucut kepada terduga pelaku. Usai penangkapan, Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda D.I.E. bersama Inavis, langsung menggeledah rumah kos pelaku mutilasi. Petugas mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan aksi sadis tersebut. Tim TV One mengabarkan. Keluarga dari Redo Tri Agustian mengaku siap menerima kemungkinan terburuk menyusul pernyataan polisi Redo menjadi korban mutilasi di Sleman, Yogyakarta. Keluarga Redo di Bangka Belitung saat ini masih menunggu hasil visum dan identifikasi dari pihak kepolisian. Beginilah suasana rumah Redo Tri Agustian, korban mutilasi di Sleman, Yogyakarta. Rumah orang tua korban yang berada di Pangkal Balam, Pangkal Pinang, Bangka Belitung ini terus didatangi keluarga dan kerabat yang ingin memastikan kebenaran kabar Redo menjadi korban mutilasi. Keluarga Redo, mahasiswa Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta mengaku telah mendapat kabar dari kepolisian tentang kemungkinan Redo menjadi korban mutilasi di Sleman, Yogyakarta. Keluarga korban mengaku saat ini masih belum bisa memberikan keterangan lebih banyak karena masih menunggu kabar dari kepolisian Yogyakarta. Keluarga Redo di Bangka Belitung menyatakan masih menunggu hasil visum dan identifikasi kepolisian. Kita sih menerima keluarga yang di sini, kita masih menunggu hasil dari polisian Yogyakarta. Kita belum bisa, ini, kalau keputusan di sana valid, ya kita terima apapun keputusannya. Yang buruk sekalipun kita terima. Sementara ini karena abang korban kan udah di sana, jadi kita dapat impong. Diduga mengarah ke Redo. Saat ini kakak korban telah berada di Yogyakarta untuk melakukan tes DNA. Keluarga mengaku siap menerima kemungkinan terburuk menyusul pernyataan polisi yang menyatakan Redo Tri Agustian menjadi korban mutilasi di Sleman, Yogyakarta. Dari Pangkal Pinang Bangka Belitung, Frendi Primadana, Dendi Apri, TV One, mengabarkan. Lantas pemirsa bagaimana sosok korban mutilasi Redo Tri Agustian di lingkungan kosnya kita telah terhubung dengan Arga Dumadi yang sering ini berada di kosan korban yang dimutilasi di daerah Kasihan, Bantul, Yogyakarta. Arga kalau menurut tetangga kosan korban, sosoknya seperti apa kesehariannya Arga? Ya, Tisa dan pemirsa, informasi yang kami dapatkan dari teman kos korban, sosok dari Redo. Salah satu mahasiswa dari sebuah universitas swasta di Yogyakarta ini yang sempat dinyatakan hilang beberapa hari lalu dan kemudian berdasarkan pemeriksaan dari kepolisian. Ini tampaknya merujuk bahwa Redo ini menjadi korban mutilasi. Menurut penunturan dari teman-teman kos Redo sendiri, ini yang bersangkutan memang dikenal sebagai orang yang ramah begitu namun memang tidak terlalu banyak interaksi sebenarnya yang terjadi antara Redo dengan penghuni kos lain. Jadi hanya sebatas ketika bertemu, mereka akan saling menyapa, mengobrol sedikit namun memang tidak terlihat adanya pembicaraan yang ini sifatnya lebih pribadi. Termasuk juga seperti disampaikan sebelumnya, Redo ini memang sesekali membawa teman-temannya datang ke kos ini tapi hanya sebatas untuk mengerjakan tugas di kampus saja begitu. Terlebih juga memang yang bersangkutan ini juga dikenal sebagai salah seorang aktivis di kampus maupun juga Redo ini bergabung juga menjadi salah satu duta yang ada di Yogyakarta ini. Begitu sehingga memang yang bersangkutan Redo ini dikenal sebagai orang yang aktif dan menyisir dengan peristiwa bertemunya teman kos dari korban Redo ini pada malam hari terakhir. Teman kos ini melihat Redo ini sebelumnya mereka bertemu di sebuah warung makan yang berada di belakang saya itu terjadi pada pukul 00.20 pada hari Selasa malam lalu atau Selasa dini hari dan kemudian seperti dikabarkan Redo ini bergegas untuk kembali ke kos terlebih dahulu yang ada di belakang saya ini dimana memang disebutkan bahwa Redo ini menurut penunturan dari teman kos Redo bahwa Redo tampaknya agak sedikit terburu-buru dengan alasan memang sudah lapar karena baru saja pulang dari kegiatan rapat di kampus. Dan tadi kami sempat melihat ke dalam kos ini terlihat bahwa sepeda motor dari Redo ini masih ada di kamar kos ini sehingga ini menjadi pertanyaan juga apakah saat itu Redo meninggalkan kos karena dijemput atau menggunakan ojek online atau bagaimana ini juga masih belum ada penjelasan karena memang tidak ada yang melihat ketika Redo meninggalkan kos ini dan hingga saat ini barang-barang dari Redo ini masih disimpan di dalam kamar kos ini walaupun juga memang dari pihak kepolisian kabarnya dari teman kos Redo menyatakan bahwa beberapa hari lalu sempat datang ke kamar kos ini untuk memeriksa barang-barang dari Redo mahasiswa salah satu universitas swasta di Jakarta dan hingga saat ini kami awak media juga masih menunggu sebenarnya update dari pihak kepolisian untuk mengetahui sebenarnya apa yang menjadi motif atau dorongan dari kedua pelaku ini melakukan tindakan kecil tersebut termasuk juga apakah peran dari kedua pelaku ini sama atau tidak karena memang untuk saat ini informasi yang kami dapatkan keduanya disangkakan pasal 340 yaitu berkaitan dengan pembunuhan berencana untuk sementara demikian kembali ke Jakarta baik, Arga Dubadi menggabarkan langsung dari kosan korban Redo yang menjadi korban mutilasi di Yogyakarta selamat menikmati